Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mantan Ketua MK Mahfud MD membenarkan dirinya mengenal dan pernah bertemu Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut. Namun ia membantah bertemu Ratu Atut untuk membicarakan pengurusan sengketa Pilkada Banten. Dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor, Mahfud menjelaskan, sudah lama mengenal Ratu Atut Hosia. Mahfud pernah diminta Ratu Atut untuk bercerama di hadapan pegawai Provinsi Banten sebelum tahun 2010. Ia menyampaikan menolak undangan Ratu Atut dan menegaskan, dirinya tidak pernah membicarakan perkara Pilkada Banten dengan Ratu Atut. Bahwa di Banten itu ada kecurangan, itu jelas ada kecurangan, manipulat, teks, teror. Itu sudah ditulis di putusan Butir 342 dan 343. Tetapi itu tidak berpengaruh terhadap hasil pemilu. Itu pidana yang memang harus disalurkan ke KPK sini. Iya, ada di putusan itu ditulis Pak. Ada pelanggaran besar di Banten itu, tapi tidak bisa membuktikan untuk membatalkan hasil.